Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A Di dalam segmen Q&A ini saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar di Simple Channel Dan juga akun sosial media saya Berikut ini adalah pertanyaannya Bang bagi trik nakal dong buat ningkatin penghasilan dan view main natural susah bang Lama bang demikian adalah pertanyaan Dan sebetulnya ini bukan pertanyaan yang lebih kepada permintaan Dan berikut ini adalah respon dari saya Teknik nakal tersebut untuk meningkatkan penghasilan adsense biasanya disebut dan dikenal dengan nama adsense blackhead Saya sendiri sudah mengetahui adsense sudah lama ya hampir 10 tahun lalu Dimana adsense waktu itu masih untuk blog dan sebelum untuk blog dulu adsense itu di Indonesia adanya semen untuk pencarian Jadi kita masang kode-kode dan kemudian menaruh mesin pencari ya Search form pencarian di dalam blog kita dan kalau ada orang cari nanti akan keluar iklan Dan dapat dari sana itu awalnya adsense di Indonesia saya lupa tahun berapa dan kemudian Semenjak itu ada mulai ada adsense untuk blog dan kemudian Karena banyak yang bermain nakal terjadi banded masal ya waktu itu hampir seluruh Hampir seluruh adsense dari Indonesia Adsense dari Indonesia waktu itu kena band ya Hanya sebagian kecil yang main pure main adsense pure tidak terkena blog Dan pada zaman-zaman itu ada namanya satu buah buku yang dikarang oleh orang luar negeri namanya adsense boy Di dalam adsense boy itu di dalam buku adsense boy itu ada banyak trik untuk meningkatkan penghasilan Dan buku adsense boy ini waktu itu sangat booming sekali Meskipun pada akhirnya trik-triknya ketahuan oleh google adsense dimana Awalnya selama 3 bulan aman kemudian turun lagi 2 bulan aman kena suspensi dan kemudian sebulan aman kena suspensi dan makin lama makin lama Seminggu udah ketahuan jadi tekniknya udah ketahuan dan kemudian karena tekniknya udah ketahuan Buku adsense boy hilang dari peredaran dan tidak di upgrade lagi oleh pengarangnya Dan ini mencerminkan bahwa sebetulnya betapapun hebatnya sebuah trik Betapapun manjurnya sebuah trik untuk mengakali sistem adsense pada akhirnya ujung-ujungnya akan ketahuan juga Dan permasalahannya akan terjadi satu hal yaitu adsense nya kena suspend Kalau dulu adsense kena suspend itu masih tidak terlalu seperti sekarang ya Tidak serumit sekarang karena dulu juga tidak ada verifikasi Verifikasi juga verifikasi pin aja kita bisa pakai alamat sembarangan ya Yang nanti masuk nanti finnya bisa dikirim tapi kemudian sekarang ada verifikasi pin Ada verifikasi alamat ada verifikasi rekening bank Kalau dulu bayarnya bukan pakai rekening bank melainkan pakai Western Union Jadi dikirim pakai Western Union bisa diambil ya Itu perbedaan-perbedaannya dan sekarang ini peraturannya jauh lebih ketat Dan kalau kita bermain nakal ujung-ujungnya kena band Apalagi kalau untuk Youtube itu repot banget Dimana mau gak mau kalau udah kena band adsense nya atau udah kena suspend Adsense nya kita harus mulai dari nol lagi Kita harus mencari 1000 subscriber lagi Kita harus mencari 4000 jam tayang lagi Dan hal tersebut tentu saja sangat menyusahkan ya Sangat menyusahkan karena membuang-buang waktu Kita dapat penghasilan tinggi sebentar dan kemudian selanjutnya adsense kita hilang Dan itu banyak sekali yang sudah mengalami Dan kalau Anda masih mencari trik-trik nakal untuk meningkatkan penghasilan adsense maupun view Saran saya sih lupakan Karena kunci sukses di adsense itu Kunci sukses bermain adsense itu agar penghasilnya tinggi Adalah di view yang tinggi View nya menurut saya yang saya maksud adalah view natural View natural yang tinggi bukan view dia kalakalin Kalau view dia kalakalin percuma juga Jadi view yang tinggi View yang tinggi itu bisa didapat dari konten yang bagus Konten yang sesuai dengan kemauan audiens Nah itulah tantangannya Tantangannya adalah jadi bagaimana kita menciptakan konten sebagus mungkin Konten yang diminati oleh audiens kita Dan kita bisa memahami itu Maka saya yakin view akan mulai naik Dan kemudian kalau view nya mulai naik penghasilannya Juga akan naik Sistem algoritma di youtube itu sebetulnya tidaklah terlalu rumit Namun memang sulit untuk dicapai kalau kita tidak memiliki audiens Algoritma di youtube itu adalah Rahasianya adalah Jam tayangnya tinggi Jam tayangnya tinggi artinya orang yang nonton video kita banyak Dan juga lama Dan selanjutnya adalah retensi penonton Nah retensi penonton dan jam tayang ini Banyak yang nonton dan kemudian Makin lama di video Makin lama menonton Maka dia akan mendapatkan atau memicu algoritma youtube Untuk mempromosikan video lebih sering lagi Dan itu akan berdampak kepada view yang tinggi Jadi kalau anda mau mendapatkan view yang tinggi Pastikan kualitas videonya sesuai dengan kemauan audiens Jadi audiens mau nonton terus Dan kemudian karena audiens mau menonton terus Retensi penontonnya bagus Maka video anda akan dipromosikan terus oleh algoritma youtube Dan mendapatkan audiens baru Dan kemudian audiens itu suka Maka kemudian jam tayangnya naik Retensinya naik Audiens nonton terus Dan itu adalah kunci sukses di youtube Jadi ujung-ujungnya adalah konten Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini Silahkan subscribe ke dalam simple channel Buat yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya Peace